Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya! Biar saya menggunakan diri saya. Saya Salsa Bilandar Viani dan Anda bisa menggunakan diri Sabil. Saya dari Tui Matematik Education dari Muhammadiyah Prof. Rukta Hanta University. Di video ini, saya ingin menjelaskan beberapa materi. Yang pertama adalah lingkungan komplementar, yang kedua adalah lingkungan komplementar, yang ketiga adalah lingkungan komplementar, yang ketiga adalah lingkungan komplementar, dan yang terakhir adalah lingkungan komplementar. Jadi, mari kita mulai dengan materi pertama. Sebelum kita mulai dengan materi pertama, kita harus tahu apa yang adalah lingkungan? Angkungan adalah figur yang dibuat oleh dua ringan yang kedua adalah lingkungan komplementar, mengkaitkan sebuah pendapat yang terakhir yang sebut yang berbeda, yang kedua adalah lingkungan komplementar. Jadi, untuk pertama adalah lingkungan komplementar. 2 angka-angka adalah komplementar ketika mereka menambahkan ke-90 atau angka-angka yang benar Perhatikan bahwa mereka bersama membuat angka-angka yang benar Dalam gambar ini, angka PQR adalah angka komplementar karena 70 degree plus 20 degree adalah 90 degree Tetapi, angka-angka tidak perlu bersama dua ini adalah komplementar karena 30 degree plus 60 degree adalah 90 degree atau angka-angka yang benar Selanjutnya, untuk contohnya, mencari X degree Kita tahu bahwa angka komplementar-angka menurutkan ke-90 degree Jadi, X degree plus 73 degree equal to 90 degree X degree equal to 90 degree minus 73 degree X degree equal to 17 degree Yang kedua adalah angka komplementar-angka yang benar Yang kedua adalah angka komplementar-angka yang benar Yang kedua adalah angka komplementar-angka Dua angka komplementar-angka saat mengambahkan ke-90 degree notice that together they make a straight angle angle BCE is 130 degree and angle ACD is 50 degree so they make a straight angle or 180 degrees but the angles that have to be together the two are supplementary because 60 degree plus 120 degree equal to 180 degree for the example find x degree we can know that the supplementary angle sum up to 180 degree so x degree plus 55 degree plus 40 degree equal to 180 degree x degree plus 95 degree equal to 180 degree x degree plus 180 degree minus 95 degree equal to 85 degree therefore the thermal angle or x degree equal to 85 degree next material is vertical angle vertical angle is the angles opposite each other when two lines cross they are always equal in this picture a degree equal to b degree so a degree and b degree are vertical angles because if a degree equal to 60 degree then b degree equal to 60 degree for the example if angle 4 is 45 degree find angle 6 in this picture we can know angle 4 and angle 6 is vertical angles so angle 4 equal to angle 6 angle 6 equal to 45 degree the last material is adjacent angles two angles are adjacent when they have a common side and a common vertex or corner point and don't overlap in this picture in this picture in this picture in this picture angle abc and angle cbd is adjacent angles because they have a common side or line cb and they have a common vertex or point b now i will give more example now i will give more example about complementary angle complementary angles complementary angles practical angles and adjacent angles so let's start first number is find angle dac from the picture we can know dab angle is complementary angle so 3x degree plus 2x degree equal to 90 degree 5x degree equal to 90 degree so x is 18 from the picture we can know angle dac equal to 3x degree so angle dac equal to 3x degree and angle dac equal to 54 and angle dac and angle dac equal to 554 and cis from the picture we can know that or sum up to 180 degree so 4x degree plus 2x degree equal to 180 degree 6x equal to 180 degree so x equal to 30 from the picture we can now angle POR equal to 4x degree so 4 times 30 equal to 120 degree so angle POR equal to 120 degree next question is find x from the picture you can now in the bracket 4x plus 12 degree and 46 degree are 45 angle so in a bracket 4x plus 12 degree equal to 46 degree 4x equal to 46 minus 12 4x equal to 34 so x is 8.5 next question or the last question is why angle CAB and angle DAB are adjacent angles from the picture we can now angle CAB is adjacent to angle DAB because they have a common side or line AB and they have a common vertex or a point A okay I think that's all I can explain to you don't forget to like comment and subscribe see you in the next video bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh you you you